Intro Praise the Lord, praise the Lord. Berikan tepuk tangan sekali lagi saudara. Saya percaya ini adalah satu production yang luar biasa dari Children's Ministry. Oh ya, ya. Terima kasih untuk all the children, thank you for all the children and the teachers. Oh ya, semua guru-gurunya, saya percaya apa yang kita lihat lima menit ini mereka siapkan cukup lama ya, ambil waktu cukup lama. Dan saat ini saya mau ambil waktu untuk mendoakan semua ibu, semua grandma dan calon ibu. Bagaimana kalau kita, para ibu sekali lagi bisa bangkit berdiri, grandma dan yang lain-lain bisa ulurkan tangan kepada mereka semua. Kami berdoa satu hati saat ini, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kau adalah Tuhan Allah yang memberkati generasi demi generasi. Engkau pakai generasi demi generasi. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap mothers. Kami berdoa untuk setiap grandmothers. Kami berdoa juga buat mothers to be ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa engkau, firmanmu mengatakan engkau mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anak dan hati anak-anak kepada bapak-bapak. Saudara, saya menyelidiki kata bapak-bapak di situ dalam bahasa the ancient Hebrew, itu adalah parents. Jadi kita berdoa saat ini, Tuhan biar anak-anak bisa taat kepada orang tua. Anak-anak menghargai orang tua. Orang tua mengasihi anak-anak. Tuhan, kami berdoa saat ini supaya engkau berkati semua ibu, semua keluarga. Engkau berkati bahkan untuk generasi yang berikut. Bukan hanya anak-anak mereka, sesuai dengan firmanmu ya Tuhan, kau akan memberkati cucu-cucu mereka ya Tuhan. Anak-anak mereka dan anak-anak mereka, Tuhan kau berkati, engkau pakai mereka, pakai semuanya ya Tuhan. Oh, engkau berkati, berkati, berkati secara semua jerih payah mereka, membesarkan, mendidik. Oh, anak-anak mereka, Tuhan Yesus, berikan hikmat kepada grandmas dan juga kepada grandpas ya Tuhan, untuk memberi teladan bagi cucu-cucu mereka ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk para ibu ini ya Tuhan, berikan kekuatan. Berikan kesabaran. Berikan kasih anugerah. Berikan kasih yang melimpah. Berikan kesegaran setiap hari. Berikan kesabaran. Waktu mendidik, membesarkan anak-anak mereka. Ada kalanya ya Tuhan, gak bisa mengerti anak-anak ini ya Tuhan. Tapi berikan kesabaran. Berikan hikmat. Supaya mereka punya kata-kata. Punya pengetahuan. Untuk memberikan hikmat, memberikan pengajaran. Dan melatih anak-anak mereka ya Tuhan. Di dalam jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua saudara kita bangkit berdiri. Bapak-bapak, semua saudara kita bangkit berdiri. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Untuk firman yang akan disampaikan. Biar kami semuanya mendapat lawatan dari Engkau. Kami mengalami Engkau. Setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Happy Mother's Day sekali lagi. God bless you. Silahkan duduk. Bapak, ibu, saudara sekalian. God bless you. Saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul, Saudara, Unlocking the Heavenlies. Dalam bahasa Indonesia-nya, membuka kunci surga. Saudara, setiap kali kita datang berbakti di sini, saya mau mengingatkan Anda semua bahwa kita bukan hanya datang hari Minggu, bukan hanya ikut kebaktian, tapi lebih daripada semuanya itu, ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi di alam roh. Yang banyak orang enggak sadar mungkin. Bahkan Anda yang sudah datang ke gereja pun perlu diingatkan lagi, bahwa ada sesuatu yang terjadi di alam roh, yang melampaui, yang melebihi apa yang kita bisa alami di dalam alam jasmani. Karena firman Tuhan mengatakan apa yang kita bisa lihat secara jasmani, itu sementara. Sedangkan apa yang enggak kelihatan itu kekal. Jadi kita perlu tahu saudara bahwa kalau saudara datang, bukan hanya datang hari Minggu, tapi Anda mempunyai relationship dengan Tuhan, saya percaya Anda akan mengalami Anda bisa membuka kunci surga. Maksudnya apa sih saudara? Maksudnya begini saudara, ada hal-hal yang Anda enggak bisa alami, mungkin karena Anda enggak tahu bagaimana cara buka kuncinya. Tapi firman Tuhan mengajarkan, supaya semua saudara bukan hanya tahu, tapi Anda mengalami. Anda mengalami berkat, Anda mengalami kelepasan, Anda mengalami kepengampunan, Anda mengalami terobosan, Anda mengalami mujijat, Anda mengalami hidup Anda dirubah, karakternya dirubah, Anda mengalami sehingga apa yang terjadi di dalam keluarga Anda, di dalam pernikahan saudara, di dalam usaha, di dalam bisnis, di dalam tempat kerjaan, semua yang Anda alami itu, Anda bisa membuka kunci surga, dan Anda aplikasikan di dalam hidup saudara masing-masing. Mau saudara? Nah, saya akan menyampaikan satu beberapa nasihat kepada Anda, mulainya begini saudara. Ada kemungkinan Anda bisa terjebak. Anda bisa terjebak di mana Anda datang ke gereja, atau Anda datang ke kersel, tapi gagal untuk mengakui bahwa Tuhan hadir dalam pertemuan-pertemuan kita. Kenapa saudara? Karena seringkali kita datang ke gereja, tanpa kita sadar, kita itu hanya sibuk dengan apa yang kita terlibat, apa yang kita siapkan, sehingga, kira-kira begini, Anda pernah enggak datang ke satu pesta begitu ya, satu pesta ulang tahun misalnya ya, di rumahnya teman begitu ya, tapi waktu Anda datang ke sana, itu Tuhan rumahnya, itu lebih sibuk, nyiapin semua-semuanya, pestanya, makanannya, minumannya, dekorasinya, semua-semuanya itu disiapin, sehingga tamu-tamu yang datang itu, enggak diajak omong, enggak diperhatikan, karena Tuhan rumahnya itu mau make sure, bahwa semuanya itu bagus, semuanya itu perfect, semuanya itu oke. Pernah enggak Anda mengalami seperti itu, sehingga tanpa sadar, Anda sebagai tamu yang diundang, itu Anda enggak diperhatikan, Anda di, ya Tuhan rumah bisa bilang, thank you for coming, tapi saudara enggak diajak omong, enggak diperhatikan. Saudara, yang saya maksud di sini, yalah kita bisa terjebak, datang ke gereja, kita itu lupa, bahwa tamu agung kita itu, ialah Tuhan Yesus sendiri, Tuhan sendiri, hadirat Tuhan sendiri, Tuhan ada di sini, Tuhan ada di dalam puji-pujian umatnya, tapi kita enggak tahu, kita terlalu sibuk, kita dari rumah, kita sudah sibuk, kita sampai di sini, kita sibuk, sampai di sini, kita banyak gangguan lagi saudara, belum lagi, kalau Anda diganggu dengan tablet, dengan cell phone, dengan macam-macam, sehingga waktu Anda datang ke gereja sekalipun, Anda enggak mengalami alam surgawi. Nah banyak orang, banyak orang saudara, banyak orang baik, mengadopsi sikap buruk, orang baik, tapi mengadopsi, satu attitude, satu sikap yang buruk, yang mengatakan, saya bisa datang terlambat ke gereja, I'm not late, pokoknya kalau masih puji-pujian, kalau masih puji-pujian, saya belum terlambat lah, nanti aja. Mereka punya anggapan, bahwa kalau firman Tuhan belum disampaikan, kalau belum kotbah, itu ternyata, masih oke lah. Anda pikir, atau orang-orang ini berpikir, bahwa puji-pujian itu, hanya nunggu orang datang aja saudara. Enggak begitu saudara. Saya percaya, bahwa ada kuasa, di dalam puji-pujian. Ini puji-pujian saudara, adalah satu alat, untuk Anda bisa membuka kunci surga. Saya pernah membacakan kutipan, yang akan saya sampaikan di sini, tapi saya mau ulangi lagi saudara. Ini disampaikan oleh, seorang yang bernama William Booth, dia adalah pendiri dari Salvation Army, atau Balak Selamatan. Dia menuliskan ini, kira-kira 100 tahun lebih sedikit ya, yang lalu saudara. Dia mengatakan demikian. Saya menganggap, bahwa, saya rasa, soundnya perlu diajak sedikit, ada feedback. Thank you. Saya menganggap, bahwa, bahaya utama, yang menghadang abad mendatang, adalah, agama tanpa roh kudus. Berhenti di sini sebentar saudara, minggu lalu saya katakan, ada religious spirit, ada roh agamawi saudara. Orang datang hanya sekedar beragama, tapi, tidak mengalami relationship, dengan Tuhan yang hidup. Saya berdoa, supaya Anda semua, mengalami relationship. Ada hubungan yang baik. Relationship. Anda, siapa di sini yang mau punya relationship, yang baik di dalam rumah tangga saudara? Dengan anak-anak saudara? Dengan teman-teman saudara? Punya relationship? Siapa di sini yang, yang mau diberkati Tuhan? Siapa yang mau mengalami Tuhan? Siapa yang mau angkat tangan? Siapa yang mau berseru kemenangan? Haleluya. Oke. Dia mengatakan, saya menganggap, bahwa, bahaya utama, yang menghadang abad mendatang, adalah, agama tanpa roh kudus, kekristinan, kekristinan tanpa kristus. Pengampunan tanpa pertobatan, orang hanya datang, berdoa, minta ampun, supaya bisa masuk surga, tapi, tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan gaya hidup, tidak ada perubahan karakter. Ini bahaya sekali saudara. Keselamatan tanpa regenerasi, politik tanpa Tuhan, dan surga tanpa neraka. Saudara, firman Tuhan ini, bicara mengenai, keadaan yang kita perlu belajar, untuk kita hidup di dunia ini, dan firman Tuhan mengajarkan juga, bagaimana, dia menjelaskan, mengenai surga, tapi juga, neraka itu, adalah satu hal yang real, satu hal yang nyata, tidak bisa kita abaikan begitu saja saudara, kita tidak bisa hidup seenaknya saja saudara. Setelah kita hidup dalam Tuhan pun, setelah kita menerima Tuhan pun, kita tidak bisa hidup seenaknya. Nah saudara, dalam seri ini, seri pujian dan penyembahan, praise and worship, saya ingin menyampaikan, tiga poin, mudah-mudahan saya ada waktu, untuk menyampaikan ke tiga-tiganya. Yang pertama, saudara, memahami, pujian dan penyembahan. Memahami, Anda perlu understand, Anda perlu ngerti, karena ada kalanya, orang karena tidak mengerti, tidak melakukan, dan tidak mengalami, kunci surga, terbuka, saudara. Praise and worship, puji-pujian dan penyembahan, itu bukan hanya musical style. Ya, walaupun pujian itu, terlibat, bisa terlibat juga dengan, dengan musik, ya, penyembahan bisa terlibat juga, atau melibatkan musik, tapi, tidak semuanya, saudara. Kita memberikan pujian tadi, buat children ministry. Betul, saudara? Karena apa? Itu bagus sekali. Ada musiknya yang, enggak, saudara, kita bertepuk tangan, ya, kita memuji, oh, kita memuji, ini guru-gurunya ini, luar biasa sekali, kita puji guru-gurunya, saudara. Jadi, pujian itu, enggak selalu melibatkan musik, walaupun bisa melibatkan musik. Demikian juga, penyembahan. Nah, puji-pujian, dari posisi, kalau kita lihat, dari posisi, suara, katakan suara. Ada suara, puji-pujian itu, adalah suara yang diucapkan, suara yang, atau suara, yang dihasilkan, dari pria, atau wanita, yang mendeklarasikan, berdasarkan, atau memakai suara, yang mendeklarasikan, satu kemenangan. Satu kemenangan. Jadi, bisa pakai suara, bisa pakai mulut, bisa pakai tepuk tangan, bisa pakai, dengan, dengan body language, saudara. Nah, pujian kepada Tuhan, pujian kepada Tuhan, ya, adalah satu, satu daya, yang sangat luar biasa sekali, dan apa yang terjadi, saudara, yang terjadi, ialah, waktu kita memuji Tuhan, tujuannya itu, ialah, untuk memproklamasikan, kemenangan, apa yang Tuhan, sudah berikan, kepada Anda, dan, dan sebagai orang percaya, Anda, mengikut Kristus, Anda, menerima Kristus, Anda, mendeklarastikan, kebaikan Tuhan, Yesus, yang hidup, di dalam, diri, saudara. Nah, saudara, saya mau, tanya kepada saudara, kalau Anda, datang ke, acara, sport, misalnya, Anda, nonton basket, atau Anda, nonton futbol, atau nonton baseball, atau, badminton, atau, Anda, nonton, apa saudara, renang, misalnya, begitu ya, apa yang terjadi, atau apa yang Anda, lakukan, kalau, tim saudara, itu, menang, apa yang akan saudara, lakukan? Apalagi, kalau misalnya, sudah, kalau misalnya, perlombaan, renang, begitu ya, makin, ini, Anda punya, Anda punya, champion, itu ya, sudah mulai, hampir ini, saingannya dekat sekali nih, sama, sama yang nomor dua ya, itu Anda rasanya gimana? Anda akan bisa, tetap duduk, diam aja begitu, diam aja, atau Anda, bahkan berdiri, ayo, ayo, rasanya Anda, mau ikut berenang juga, rasanya, semangat sekali, makin lama, makin keras, makin lama, rasanya, Anda, Anda, mengeluarkan suara, yang sebetulnya itu, sebagai tanda, bahwa Anda itu, tim Anda, orang yang Anda gemari, atau champion, atau pahlawan, atau tim yang Anda kagum-kagumi itu, mainnya bagus, atau, make a score, pas goal, misalnya, kalau goal, saudara, siapa yang pernah lihat sepak bola? sepak bola dunia, wah, saudara, itu satu stadion, rasanya, goyang, itu saudara, goal, saudara, kalau sepak bola, apa lagi, kalau basket kan lebih sering, make score ya, kalau sepak bola, nunggu setengah jam, belum tentu goal sekali, jadi orang yang penontonnya itu, begitu ada score, itu rasanya, sama sebelah-sebelahnya, kenal gak kenal pun bisa, yes, 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 gitu, itu saudara, kenal gak kenal, wah, kayaknya satu tim nih, wah, luar biasa sekali, saudara, Anda gak pernah melihat, misalnya, Super Bowl, dan pada saat, yang main itu, bahkan, mau mencetak satu score, ya, lalu pada saat, timnya, apalagi tim Anda, itu mencetak satu score, itu gak ada suara sama sekali, gak pernah, atau badminton, atau basket, apalagi basket, kalau tinggal, 30 detik kita pikir, oh, udah tinggal 30 detik, siapa bilang, 30 detik bisa, bisa, kalau skornya, hampir sama, saudara, bisa, berbalik, itu saudara, saya gak pernah melihat, ya, saya gak pernah lihat, kalau ada, pertandingan yang bagus, lalu, gak ada suara, dari penggemarnya, gak ada, gak pernah terjadi, jadi, jadi saudara, ternyata, saudara, kalau bicara mengenai pujian, praise, kepada Tuhan, itu selalu, ada, melibatkan, satu, tindakan, satu, bahkan, bukan hanya tindakan, biasa, tapi, ada energi, kita puji Tuhan, ini timnya menang, apa kalah, kalau, benar, apa betul, gak pernah, ada tim yang kalah, itu bersorak-sorai, gak ada tim yang kalah, terus, ada, gitu, gak ada, gak ada special party, buat losers, gak ada, setelah pertandingan besar, menang, semuanya itu, ada party, untuk apa, winners, jadi, ternyata, saudara saya belajar, bahwa, kalau, saudara, minggu-minggu lalu, saya sudah katakan, sampaikan, ada kemenangan, ada kemenangan, dalam doa, ada kemenangan, di dalam puji-pujian, saudara, di dalam hidup saudara, itu, kalau anda mengalami, satu, battle, satu, pertempuran, kebutuhan, di dalam hidup saudara, ya, mungkin secara keuangan, saya gak tahu, mungkin secara keluarga, mungkin secara relationship, mungkin ada tantangannya sendiri-sendiri, atau anda mempunyai battle secara rohani, ya, lalu, waktu anda menang, anda diem aja, gak mungkin, berapa, berapa hari yang lalu, mungkin minggu lalu, saya lagi di rumah, di bawah ya, tiba-tiba saya dengar istri saya, yes, istri saya kecil-kecil gini, kalau, saya sampai, ini, suara apa ya, terus, dia benar, saudara, jadi, dia lagi, mendoakan, satu kebutuhan, pergumulan, yang luar biasa sekali, dan mengalami kemenangan, Tuhan, memberikan satu jawaban, ada satu terobosan, nah, ini, saudara, supaya, supaya anda tahu, saudara, di gereja itu, ada kebebasan, kita ini, gak, gak jadi kaku, oke, kita ke gereja, itu roh agamawi, saudara, ada waktunya, untuk berdiam diri, ada, ada waktunya, saudara, tapi, ada waktunya juga, waktu kita bersorak, waktu kita memberikan tepuk tangan, kepada Tuhan, waktu kita, mengangkat tangan, itu ada waktunya sendiri, saudara, jangan kita salah waktu, atau saya, atau pada waktunya, anda gak respon, pada waktunya, anda gak, gak, melakukan yang, yang tepat, puji-pujian, adalah, adalah satu hal, yang, yang sangat luar biasa, saudara, saya melihat bahwa, pada saat, pada saat, tim itu kalah, itu, tanpa anda ketahui, kekalahan itu, istilahnya ya, demand silence, gak disuruh, gak disuruh diem sih, tapi diem aja sendiri, kalah, sebetulnya, kalau anda menang, itu juga gak usah disuruh, udah tepuk tangan sendiri, udah seneng sendiri, udah senyum sendiri, udah rasanya, udah mau lompat, begitu saudara, jadi, yang saya lihat, itu ternyata, ini, anda perlu paham, mengenai pujian, dan penyembahan, setan, Lucifer, itu adalah, pemimpin, worship leader, di surga, sebelum, berdosa, jatuh, dikirim ke dunia, Lucifer, itu, di Alkitab, dituliskan, di dalam buku, Yeskil, fasal yang ke-28, dia itu adalah, makhluk, yang diciptakan oleh Tuhan, dimana, musik itu, ada di dalamnya, alat-alat musik itu, ada di dalamnya, are you with me? Oke, ini supaya anda paham nih, pujian dan penyembahan ya, jadi, ada di dalamnya, bukannya dia memainkan, drum, atau timbrel, dalam bahasa Inggrisnya, ada yang mainkan tamborin ya, ada musik yang digambarkan, anda bisa baca di situ, Yeskil, fasal yang ke-28, itu, ternyata, musik itu sudah ada, di dalamnya, adalah bagian dari dirinya, saya belajar bahwa, tidak ada di Alkitab, dituliskan, setan itu nyanyi, tapi Lucifer, ya setan ya, itu mainkan musik, dan musik ada di dalamnya, anda perlu paham betul, bahwa, kalau anda, tidak mempunyai, pengertian yang benar, maka anda mempunyai, mindset yang keliru, sehingga, banyak orang yang cinta Tuhan, banyak orang yang baik, banyak orang yang, sudah melayani Tuhan, tapi, tidak mau, memuji Tuhan, tidak mau, menaikkan, puji-pujian kepada Tuhan, karena mereka, karena mereka, tidak tahu, bahwa, waktu mereka, memuji Tuhan, itu, kunci surga, bisa terbuka, tidak tahu, saudara, minggu lalu, sudah saya, kasih sedikit, introduction, mengenai, Raja Yosafat, waktu dia, dikepung oleh, tiga, tentara, tiga kerajaan, tiga kerajaan, dan anda bisa lihat, itu konteksnya, di dua tawari, fasal yang ke-20, waktu, diserang, Raja Yosafat, Raja Yehuda itu, dia takut, dan, mencari, membuat keputusan, untuk mencari Tuhan, berdoa, dan berpuasa, lalu, waktu maju berperang, waktu maju berperang, barisan yang paling depan itu, yang ditaruh, adalah orang-orang yang memuji Tuhan, the praisers, orang yang memuji Tuhan, barisan paling depan, barisan paling depan, di belakang, di belakang mereka itu, tentara-tentaranya, kalau anda sebagai orang yang di musik ministri, ada peperangan yang demikian, ada peperangan yang nyata, dan yang disuruh maju anda, kira-kira anda gimana? Kalau anda tahu bahwa anda di pihak yang menang, anda gak akan takut. Dan apa yang terjadi saudara? Disitu waktu mereka menaikkan praise, waktu mereka menaikkan puji-pujian, waktu mereka menaikkan puji-pujian, apa yang terjadi saudara? Mereka itu sebetulnya mengeluarkan suara, di mana surga, waktu mendengar, di bumi ini ada pujian, surga itu melihat ada demen, ada permintaan, ada kesehatian, dari earth, dari bumi, setuju dengan surga, sehingga surga mengaktifasikan, tentara surgawi. Kalau anda berdoa, kehendakmu jadi, di bumi seperti di surga, doa Bapak kami, surga itu nunggu anda berdoa apa enggak? Surga menunggu, anda lakukan bagian anda apa enggak? Surga waktu melihat orang-orang Yehuda memuji Tuhan, mereka itu respon berdasarkan puji-pujian yang mereka naikkan. Jadi saudara, puji-pujian itu bukan sekedar anda itu belum terlambat kalau ke gereja. Ini adalah satu rahasia yang luar biasa, karena saudara tahu, mereka itu bertindak dengan iman. Mereka bertindak dengan iman, mereka maju dalam peperangan, mereka memuji Tuhan, mereka memuji Tuhan, memuji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma fasal yang keempat, ayat yang ke tujuh belas, saudara, bahwa kita bertindak dengan iman, apa yang tadinya enggak ada, menjadi ada. Tadinya enggak ada, tadinya enggak kelihatan, tapi waktu anda bertindak, waktu anda melangkah, sesuai dengan firman Tuhan, yang tadinya enggak ada, yang tadinya jalan buntu, yang tadinya anda mentok, yang tadinya anda sudah butek rasanya, yang tadinya anda sudah putus asa, waktu anda bertindak dengan iman berdasarkan firman Tuhan, maka anda akan mengaktifasikan, anda menggerakkan surga untuk bertindak buat anda. Oh, puji Tuhan. Saya melihat di sini, saudara, demikian juga apa yang terjadi di Yeriko. Waktu orang Israel mau masuk ke Yeriko, enggak ada apa-apa yang terjadi, saudara, di Yeriko itu ada tembok yang tinggi dan tebal, tinggi dan tebal. Dan yang saya pelajari di situ, Yosua memberikan satu perintah, oke kita kelilingi satu kota ini satu kali sehari, lalu setelah tujuh hari, hari yang ketujuh, kelilingin tujuh kali. Dan dikasih perintah, waktu kamu mendengar, ada sangka kalah anak domba, ram's horn. Waktu ada sangka kalah anak domba, dan ada trompet yang dibunyikan, kamu bersorak. Kamu bersorak. Mereka dikasih perintah itu, dan mereka lakukan. Are you with me? Waktu itu, Yosua kasih perintah, kamu enggak boleh ngomong apa-apa. Kamu enggak boleh ngomong apa-apa sekalipun. Pulang ke rumah, enggak boleh ngomong apa-apa. Jadi kalau saya bicara mengenai puji-pujian, itu ada suara yang dikeluarkan. Ada suara yang dikeluarkan. Ada suara sangka kalah anak domba, ram's horn. Itu adalah satu prophetic message juga, saudara. Bukan hanya sangka kalah, bukan hanya trompet, tapi trompet yang dibuat dari tanduk anak domba. Yang trompet melambangkan, Tuhan itu datang, get ready. Dia mau datang nih, get ready. Lalu umat disuruh mengeluarkan suara untuk bersorak-sorai, untuk berteriak, bersorak-sorai. Kenapa kok sementara tujuh hari itu, enggak boleh ngomong apa-apa. Karena, Anda perlu tahu, suara ini ada pengaruhnya, saudara. Suara bisa membuat atmosfer Anda itu berubah. Suara itu sangat penting. Sangat penting. Jadi Anda enggak bisa mengeluarkan suara, memuji Tuhan, memuji Tuhan, memuji Tuhan, lalu waktu Anda pulang ke rumah, I don't think I can win. Rasanya enggak bisa nih. Enggak masuk akal nih. Anda mengeluarkan suara, memuji Tuhan. Tuhan itu besar, Tuhan itu baik, kemenangan ada di tangan Tuhan. Waktu pulang, Anda mengeluarkan suara, yang lain. Suara yang Anda keluarkan, cancel suara Anda yang itu. Anda meng-cancel pernyataan saudara sendiri. Are you with me? Itu sebabnya, ada orang-orang yang waktu di gereja, rasanya semangat. Kenapa kok waktu pulang? Kenapa kok waktu di sekolah? Kenapa waktu di kerjaan, enggak bisa ngalamin, karena suaranya lain. Suara menciptakan atmosfer, suara yang Anda ucapkan di gereja dengan iman, suara Anda sendiri, Anda cancel dengan suara Anda sendiri. Yesus. Saya belajar saudara, bahwa, kalau Anda melakukan hal yang demikian, Anda meng-cancel kemenangan Anda sendiri. Tapi Anda perlu tahu bahwa, firman Tuhan mengatakan, Amsal Masmur 22, ayat yang keempat, engkau adalah kudus. Engkau bersemayam di atas puji-pujian umat Israel. Dia bersemayam, dia bertahta, dia tinggal, halo, di dalam puji-pujian. Jadi waktu kita memuji Tuhan, Tuhan itu hadir. Anda perlu tahu. Anda perlu tahu bahwa, pada saat Anda melakukan bagian Anda, pada saat waktu orang Israel melakukan bagiannya orang Israel, waktu mereka mengelilingi tembok Yeriko, mereka siap untuk mengeluarkan suara, tapi saudara, orang-orang Yeriko, orang-orang tentara Yeriko, mereka enggak ngerti. Apa yang Anda lakukan, orang-orang yang enggak dalam Tuhan, enggak bisa ngerti. Pada saat Anda melakukan, maka Anda menghancurkan kuasa kegelapan. Are you with me? Oh, Jesus. Saya melihat bahwa, oh, apa yang terjadi, ialah, puji-pujian itu adalah suara kemenangan. Suara kemenangan. Bagaimana dengan penyembahan? Apa bedanya, memuji dengan menyembah? Menyembah itu adalah, Anda lebih intim dengan Tuhan. Anda commune dengan Tuhan, Anda menyembah lebih pribadi. Dan saya melihat, saudara, ternyata di Alkitab itu ada bedanya, antara pujian dan penyembahan. Di dalam Masmur 148, ayat yang ketiga, dituliskan, matahari, bulan, dan bintang-bintang, semua ciptaan Tuhan, itu memuji Tuhan. tetapi, hanya anak-anak Tuhan yang bisa menyembah Tuhan. Tidak dikatakan, matahari, bulan, bintang menyembah Tuhan. Tidak dikatakan saya? Perlu Anda ketahui lagi, satu, ini memahami pujian dan penyembahan. Apa yang Anda lakukan, apa yang kita lakukan, itu, bahkan kalau Anda selidiki dalam firman Tuhan, semua yang dituliskan di Alkitab, itu, tidak ada yang benefitnya buat Tuhan. Benefitnya itu untuk kita. Tuhan tidak perlu apa-apa. Tuhan, kita tidak puji dia, dia tidak nervous, dia tidak bad mood. Kita perlu memuji dia. Supaya kunci-kunci yang tadinya tertutup, jadi terbuka. Kita membawa persembahan, persepuluhan, ke dalam rumah Tuhan. Bukan, Tuhan akan miskin, kalau kita tidak kasih. Bumi dan segala isinya, punyanya Tuhan. Jadi kita belajar di sini, saudara, benefitnya itu buat kita. Waktu kita mempraktekkan, kita mendapat benefitnya dari Tuhan. Tuhan tidak mengirimkan Yesus, datang ke dunia ini, untuk benefitnya Tuhan. Enggak. Buat benefitnya, saudara dan saya. Dan saya mau supaya Anda tahu bahwa, kalau bicara mengenai pujian dan penyembahan, di dalam Yohanes, pasal yang keempat, Anda bisa melihat di situ, dan Anda bisa bertanya, mengapa Bapak mencari penyembah-penyembah sejati, atau penyembah-penyembah yang benar? Dituliskan di sini, tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar, akan menyembah Bapak, dalam roh dan kebenaran. Sebab, Bapak menghendaki, penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. jadi saudara, Bapak menghendaki, dalam bahasa Inggrisnya, dia mencari, dia mencari, kenapa sih? Kenapa dia mencari penyembah-penyembah yang benar? Kalau di sini dituliskan penyembah yang benar, berarti ada penyembah-penyembah yang tidak benar. Ada penyembah yang punya maksudnya sendiri. Ada punya agenda tersembunyi sendiri, saudara. Dia mau mencari penyembah-penyembah yang benar. Kenapa, saudara? Karena Tuhan itu, dari perjanjian lama, dia bicara dengan jelas, akulah Tuhan, dan aku adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau, kita itu menyembah Allah lain. Dia tidak mau, saudara. Jadi kalau kita ini, mau bikin Tuhan itu marah, Anda lihat aja deh. Tuhan pakai Musa, pimpin orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Musa naik ke gunung, dan dia berdoa. Lalu orang Israel itu, menyembah Allah lain. Mereka membuat anak lembu, emas. Lalu mereka, dancing, 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 mereka menyembah di situ. Tuhan marahnya bukan main. Tuhan bilang, I will wipe them out. All of them. Kalau Anda, mau membuat Tuhan marah, Anda menyembah Allah lain. coba Anda bayangkan, misalnya ya, Anda sehari lebih banyak, jauh lebih banyak, simpan waktu di sosial media, di cell phone, di tablet. Lalu hanya sebentar aja berdoa. Mungkin Anda berdoa, cuma waktu mau makan Anda berdoa. Menurut saya itu, tidak berdoa, saudara. Itu cuman agamawi. Are you with me? Religious spirit. Tuhan mau Anda itu ada relationship. Anda relationship, bukan yang salah, berdoa sebelum makan, saudara, tapi bukan begitu aja maksud saya. Kalau Anda perhatikan, ini bukannya terlalu ekstrim-ekstrim, yang saya katakan, enggak sama sekali. Ini hal yang basic, katakan basic. Coba, kalau Anda terlalu banyak simpan waktu, di cell phone Anda, di smartphone Anda, apakah smartphone Anda bisa nyembuhkan Anda? Bisa nyelamatin Anda? Kalau Anda lagi stres, bisa pakai cell phone? Kalau Anda ngalamin jalan buntu, bisa pakai cell phone Anda? Enggak bisa, saudara. Tapi, tanpa sadar, kita bangun tidur, sudah pakai cell phone, selama dibangun pakai cell phone, mau tidur pakai cell phone lagi, berdoanya, firmannya, rasanya kurang. Tuhan enggak mau kita menyembah ala lain. puji-pujian dan penyembahan adalah, the currency of heaven. Yang kedua, yang kedua dan ketiga sih simple aja, saudara. Mempraktekan apa yang Anda pahami. Mempraktekan, artinya apa? Melakukan. Halo? Mempraktekan. Bukan cuma tahu, tapi mempraktekan. Gatakan mempraktekan. Coba ngomong, saya mau praktek nih. Nah, saudara, waktu mau mempraktekan, ini enggak populer nih, saudara. Atau enggak biasa. Atau, this is not my style. Saya waktu latar belakang, saya bukan dari Kristen. Jadi, kalau ke gereja itu, ya saya anggapnya, mesti tenang, tenang, hikmat. Apalagi zaman dulu, saudara, saya ke, waktu saya sekolah di SMA itu, kalau berdoa itu harus sunyi, senyap, ada nyamuk, nempel juga enggak boleh ditepak. Hup, sampai gatel banget gitu ya. Udah sampai kesemutan, kesemutan, enggak boleh goyang. Kayaknya, bagaimana gitu ya. Saudara, jadi kalau, waktu saya mulai ke gereja, ada tepuk tangan gitu ya, it's not popular. Not popular. Wah, ya deh. Angkat tangan. Hari kita, memuji Tuhan, angkat tangan kita. No. Enggak populer, enggak biasa. Not my style. Seminggu, dua minggu, sebulan, angkat tangan. Wah, sebulan, dua bulan, mari kita, menyembah Tuhan. Kita surrender kepada Tuhan. Wah, sebentar langsungnya. Kelamaan. Bentar lagi. kenapa saudara, enggak populer. Apa yang dilakukan oleh, orang-orang Yehuda itu, enggak populer. Mosok, perang model apa, yang disuruh maju, orang-orang yang, muji Tuhan. Di depan tentara, barisannya itu, orang-orang yang, memuji Tuhan. Saudara, walaupun Anda, enggak bisa lihat, ini adalah, peperangan rohani. walaupun Anda, enggak bisa mengerti, ini akan terjadi, dan sudah terjadi, di alam roh. Yang kedua, saudara, ini enggak rumit. Sama sekali, enggak rumit, saudara. Contohnya, seperti Joshua, waktu pimpin orang Israel. Rumit apa enggak? Enggak. Tapi, kita, kadang-kadang, enggak bisa mengerti saja. Tuhan sudah kasih modelnya, di Alkitab. Kadang-kadang, kalau kita enggak ngerti, jangan terus, enggak percaya. Taat saja, sama firman Tuhan. Saya enggak bisa bayangin, saudara. Siapa yang puasa, waktu kita, sebelum pasca, ikut puasa. Cuma satu minggu. Pernah enggak puasa, enggak ngomong. Satu minggu. Itu Joshua kasih perintah. Diam loh. Enggak mulai ngomong. Ini ya, keliling-keliling-keliling kota. Capek enggak? Belum lagi abu. Itu kalau dua juta orang ya. Kalau Anda di depan, mendingan. Kalau Anda di nomor ke-7, seratus, dua juta orang. Anda yang paling belakang itu, aduh abu semua. Enggak ada masker. Mau ngomong sama sebelah, ini Joshua ini ngapain? Musa dulu, enggak pernah suruh kita model kayak begini. Tapi baru mau, enggak boleh. enggak nanti sampai di rumah, gue ngomong sama istri. Mungkin sampai rumah, enggak boleh. Meret loh saudara. enggak makan, enggak makan, ya cukup susah. Enggak ngomong menurut saya. Coba belajar saudara untuk mulai mempraktekan. jangan sampai Anda meng-cancel ucapan saudara sendiri. Ini cancel, di nullify. zaman dulu kita tulis cek ya. Saya bilang zaman dulu, karena zaman cepat berubah. Apa gunanya Anda tulis cek, habis Anda tulis, Anda tanda tangan, terus Anda robek. Anda cancel sendiri. Oh, Jesus. Yang ketiga. Yang ketiga ini, sangat sederhana. Terlalu sederhana. Kenapa? Sampai saya tuliskan, saya tekankan demikian. Sangat sederhana. Terlalu sederhana. Sehingga, karena terlalu sederhana, Anda enggak mau lakukan, enggak mau cuman begitu aja sih. Anda maunya gimana? Mau ngalamin terobosan? Oke, bertapa dulu. Di gunung. Di San Benadino Mountain sendirian. Apa mau cari yang susah? Tuhan Yesus berikan yang gampang. Tapi karena gampang, kita pikir, enggak lah. Mau soh ngomong aja. Mau soh teriak aja. Mau soh muji Tuhan aja. Tembok runtuh. Mau soh nyanyi-nyanyi aja. Tiga pasukan kerajaan tentara bisa bingung, bisa tusuk-tusukkan sendiri. Masa begitu? Come on. Peperangannya itu ada di sini. Karena kalau enggak masuk akal, we don't want to do it. Hari ini saudara, saya mau ajak Anda semua, ayo. Simple. Too simple. bayangkan saudara, bayangkan Raja Saul itu sering diganggu roh jahat. Dan setiap kali kalau Raja Saul itu diganggu roh jahat, dia, orangnya dia ya, panggil Daud untuk main kecapi. Raja itu ya, kalau mau manggil orang itu gampang saudara. Mau soh di Israel, cuma ada satu orang yang bisa main kecapi. Enggak mungkin. Kenapa yang dipanggil Daud? Menurut saya, karena Daud itu bukan hanya pintar main kecapi, tapi musik, pujian, dan penyembahan itu ada di dalamnya Daud. Jadi, saya belajar saudara, apapun, alat musik apapun yang Anda mainkan. Worship leader, main drum, main gitar, main keyboard, saudara. Kalau Anda main trompet, Anda bukannya main trompet saja, saudara. You are a trumpet. Anda bukan hanya menyanyikan nyanyian pujian, Anda itu adalah praise. Anda bukan hanya menyanyikan worship song, tapi Anda adalah penyembah-penyembah yang benar. Karena ada orang yang menyanyikan worship song, but they are not worshippers. Demikian juga, saudara. Saya yang khotbah, bukan hanya saya menyampaikan firman, saya berdoa supaya I am the message. jadi apapun yang Anda lakukan di dalam saudara, itu adalah cerminan yang akan keluar dari instrumen yang Anda mainkan, dari apa yang Anda keluarkan dari mulut saudara. Kira-kira saya mau nanya kepada saudara, kalau bagaimana ya, kalau kira-kira lima, sepuluh tahun kemudian, Tuhan menunjukkan kepada Anda, Tuhan menunjukkan kayak ada video gitu ya, kamu tahu gak nih, lima tahun yang lalu, sepuluh tahun yang lalu, itu kamu mengalami terobosan, karena pada saat itu kamu mengangkat tangan dan berserah kepada Tuhan. Waktu kamu mengangkat tangan, waktu kamu menyembah, waktu kamu memberikan semuanya, waktu dia, waktu kamu mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Gimana kalau lima, sepuluh tahun kemudian, Anda ditunjukkan sama Tuhan, kira-kira respon Anda gimana? Kalau saya tahu begitu, dari dulu saya akan memuji, saya akan menyembah, saya akan rubah tradisi kebiasaan pengalaman saya masa lalu yang saatinya saya gak biasa, saya mau rubah supaya saya ini gak cukup cuman datang ke gereja, saya mau mengalami Tuhan. Nah, gak usah tunggu lima, sepuluh tahun. Sekarang, saya udah kasih tahu Anda, ini loh rahasianya. Nunggu lima, sepuluh tahun, udah lewat. Kenapa kamu mulai sekarang? Oh, Jesus. Terima kasih, Jesus. Oh, Tuhan. Ada ayat-ayat yang saya mau sampaikan, tapi waktunya jalannya kok cepat ya. Jadi, saya skip aja dah. Saya skip, ini luar biasa sekali saudara. Firman Tuhan, saya akan langsung masuk ke poin yang ketiga. Ya, poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu apa saudara? Pelajari seni mengajar otak Anda untuk menyembah. Learn the art of teaching your brain to worship. Learn the art of teaching your brain to worship. Supaya otak kita ini terlatih untuk menyembah Tuhan. Ada saatnya Anda perlu ngomong sama diri saudara sendiri untuk shut up. Untuk diem. Karena Anda waktu mau ngomong yang enggak beriman, ini yang tadi saya udah ngomongin bisa cancel ini Anda berhenti Tiga tahun yang lalu waktu saya ngalamin panic attack itu ada waktu waktunya dimana saya kalau ngomong sama istri saya dia tanya what happened how are you saya cuman bilang begini dia tahu mungkin saya akan jelaskan besok atau dua hari kemudian atau tiga hari kemudian dia tahu karena saya berserah kepada Tuhan saya berperang dengan firman Tuhan dan pada saatnya saya baru jelaskan when the time comes are you with me poin yang ketiga saya mau nanya aja sama saudara apakah anda penonton hanya sekedar nonton aja atau anda orang yang kalah are you a loser atau anda adalah pemenang siapa disini yang pemenang siapa yang mau jadi pemenang siapa yang mulai sekarang mau bersorak sorai siapa yang mau mulai sekarang mulai merubah pola berpikir saudara siapa yang tindakannya mau mulai berubah siapa yang mulai sekarang mau bersorak sorai pada Tuhan siapa yang mulai sekarang gak akan diam aja siapa yang mulai sekarang akan melakukan apa yang diajarkan siapa yang sekarang mulai mau bangkit berdiri siapa ayo musik tim maju ke depan oh God Jesus 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 oh God oh God Tuhan Yesus terima kasih terima kasih God we thank you God we thank you God we thank you God we thank you Jesus thank you Jesus Tuhan kami berdoa ya Tuhan supaya kami mengalami 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 yes yes do you have a praise song high praise salah satu yang dinyanyikan tadi yes oh oke oke nyanyikan dengan semangat 3 2 1 praise the Lord yeah yeah happy mother's day kita siap kasih yang terbaik buat Tuhan ya percaya kita semua kita daripada kita dikasih puasa men siap kita dikasih puasa men eh mari kita kasih yang terbaik buat Tuhan kita semua sama 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 ku hidupi kuasa dan raja mulia menaburkan musuh di bawah kakiku ku pakai kuasa dan raja mulia bila alam ada bersamaku yang majar di lawanku sungguh bersahkan Tuhan ku tak merisah hidupku ku berkiri dengan iman iman dalam Yesus Tuhan kau yang memilih kemanangan ku bersorang merayakan terpujilah kau raja segala raja terpujilah namamu Tuhan terpujilah terpujilah ku diberi kuasa raja mulia menaklukkan menaklukkan musuh di bawah kakiku Yesus ku pakai kuasa dan raja ku bersama 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 bila Allah ada bersamaku siapa jadi lawanku bila Allah ada bersamaku siapa jadi lawanku bila Allah ada bersamaku siapa jadi lawanku sungguh besar kau Tuhan ku engkau perisai hidupku ku berdiri dengan iman iman dalam Yesus Tuhan kau yang memilih kemenangan ku bersorak perayakan terpujilah engkau raja segala raja terpujilah namamu Tuhan terpujilah engkau raja segala raja terpujilah engkau raja segala raja kami berdoa ya Tuhan mengucap syukur apa yang kami dengar apa yang kami pelajari pagi hari ini ya Tuhan dan kami mau pulang dan meneruskan melakukan mempraktekkan firman yang kami terima supaya kami enggak cancel dengan ucapan yang negatif supaya kami enggak cancel dengan ucapan yang enggak beriman tapi supaya kami mengalami mengalami karena hari ini ya Tuhan engkau pakai kami belajar firman mu ya Tuhan sehingga kami mengalami surga terbuka kami mengalami dan terima kasih ya Tuhan mulai hari ini mulai hari ini sekali lagi ya Tuhan kami akan keluar dari zona nyaman apa yang kami enggak biasa lakukan kami akan lakukan kami akan mempraktekan kami datang dengan pengharapan kami datang dengan terlibat di dalam memuji dan menyembah Tuhan terima kasih ya Tuhan karena sesungguhnya engkau memberikan instruksi engkau memberikan pengajaran supaya kami mengalami benefit hidup di dalam Tuhan terima kasih ya Tuhan kalau ada saudara yang belum terima Tuhan Yesus saya ingin berdoa buat saudara saya ingin berdoa bersama dengan Anda kalau ada Anda bisa selesai kebaktian bisa datang saja ke depan atau sekarang ini Anda bisa dengan cepat angkat tangan saudara sebentar kita akan berdoa ada saudara ada yang belum terima Tuhan Yesus saat ini ingin membuat keputusan saya mau terima Tuhan Yesus ada saudara ada yang mengalami saudara mungkin jalan buntu atau saudara yang join online Anda bisa teks kami dan kami akan menghubungi mendoakan saudara God bless you hallelujah amin amin selamat menikmati